Hai kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya assalamualaikum Bu ya saya hamba Allah mau bertanya apakah kader atau anggota dari suatu organisasi Islam ya jika ingin menikah harus minta persetujuan dari merobinya saya kenal dengan salah satu ikhwan kader dari suatu organisasi Islam katanya mau serius nikah pas udah tanya-tanya keluarga tanya soal mahar dan tiba-tiba katanya mau minta persetujuan dulu sama morobinya sekarang dia sudah putuskan untuk tidak menikah alasannya karena dilarang sama morobinya katanya harus nikah dengan sama-sama kader atau anggota anggota atau anggota organisasinya syukran Bu ya jazakallah Bu ya Hai organisasi ini dengan catat tentunya organisasi yang bener ya organisasi Islam yang bener atau mungkin lebih lebih sempelnya pesantren yang bener gitu Apakah seorang santri kalau nikah harus persetujuan dari kiainya ya enggak dong cuman masalah persetujuan ini adalah masalah ikatan hati karena dia merasa bahasanya khawatir kalau dipilihannya tidak tepat maka seorang santri dia menyerahkan kepada gurunya yang diyakini mungkin lebih dekat kepada Allah atau mungkin lebih atau morobinya tadi diyakini itu sah-sah saja tapi sebetulnya nikah tidak harus seperti itu ketemu yang kadang kita khawatir di saat kita bebas itu adalah kita mengikuti hati hawa nafsu kita Hai sehingga karena telanjur senang lalu ngejar dan sebagainya sudah akal timbang kita sudah hilang Hai jadi tidak menikah tidak harus seperti itu akan tapi itu bab adab dan adab itu kemuliaan yang luar biasa apalagi kalau betul murabbinya adalah murabi yang kenal Allah dia tidak akan memilihkan kecuali yang terbaik Hai yang terbaik dipilihkan yang terbaik bahkan mungkin menurut pandangan kita kurang baik bisa jadi baik pada akhirnya Hai karena beliau juga minta petunjuk mungkin kalau murabi yang benar minta petunjuk tidak asal main pilih begitu ini jadi seperti itu jadi tidak harus akan tapi itu masalah akhlak masalah adab Hai wong nikah saja kok nggak ngasih tahu nikah saja kok sembunyi ada apa dibalik persembunyi nikah kok enggak ngasih tahu sama murabbinya nikah enggak ngasih tahu sama kiainya ada apa yuk pasti ada sesuatu bahkan mungkin dia ngomong kalau saya ngasih tahu paling tidak boleh lo kenapa kau tidak boleh berarti sebenarnya ada aib ada celah disitu yang tidak disadari Hai jadi sodorkan maka seorang guru atau seorang murabi akan memberikan pilih memberikan gambaran setelah itu akan mereka memang mengajak mengajari untuk istighoroh kemudian setelah itu menjalankan dengan cara yang baik ini kemudian Hai nah Anda kalau ingin menikah jangan buru-buru ngobrol berjanji dulu mau menikahi dan sebagainya Anda harus matangkan dulu dong kalau Anda punya guru diskusi dong kepada guru punya orangtua diskusi kepada orangtua kemudian setelah itu Anda baru ngelamar anaknya orang ini sudah ngelamar anaknya orang sudah diiyai tanya nggak nggak jadi itu Anda menyakitkan Hai ini main-main namanya Anda pastikan dulu bahasanya ibunda anda ayah anda anda sebagai seorang laki-laki menyetujui kalau anda menikah dengan wanita tersebut kemudian guru anda pun juga demikian jangan sudah janjian tak tahunya dia ujung-ujungnya adalah apa ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya adalah nggak jadi karena alasannya murabinya nggak setuju ayahnya itu ini menyakitkan satu di sisi lain Anda ini untuk semuanya kalau sudah ada kesempatan untuk menikah kok tiba-tiba mundur dengan bermacam-macam alasan itu jangan-jangan anda jangan anda kejar anak kenapa alasannya mungkin karena orang itu sangat lembut hati-baik hati sebetulnya memang tidak mau dengan anda bahasanya adalah guru saya belum setuju mungkin karena sebenarnya nggak mau dengan anda jangan dipaksain begitu ini ya kadang-kadang apa alasannya kok saya ditolak banyak alasannya malu kalau disebut bisa jadi begitu artinya kalau anda sudah punya kesepakat kalau tiba-tiba mereka mundur ya sudah karena belum jodoh sudah selesai silaturahmi yang baik tidak usah mencari sebabnya apa dan sebagainya kenapa harus ikut-ikutan murabinya sudah kurang ajar semua murabinya mau menikah saja kok ikut-ikutan guru-guru ya diikut-ikutin Anda sudah marah berarti anda memang tidak pantas menikah dengan dia ibaratnya begitu tapi anda insyaallah termasuk wanita atau wanita kayaknya anda insyaallah solehah dan ketidak jadinya dan tidak jadinya perlukan itu adalah karena Allah milihkan untuk anda yang terbaik anda tidak usah suudan kepada Allah ya Insyaallah Allah akan pilihkan untuk anda yang terbaik anda pun laki-laki tersebut dengan murabinya Insyaallah mendapatkan istri yang soleh yang lebih baik dari anda anda mendapatkan lebih baik daripada laki-laki tersebut indah semuanya itu wallahu a'lam bisawabu terima kasih telah menonton